Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Kesehatan, Bapak-Ibu, media cetak, media elektronik, dan masyarakat Indonesia. Yang pertama, dapat disampaikan dalam rapat terbatas tadi terkait dengan penanganan COVID-19, bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita lihat beberapa negara dalam 7 days moving average, Amerika Serikat kasusnya masih 116.304, kemudian Australia masih 32.116, India masih 16.065, Singapura 8.266, Malaysia 2.384, Thailand 2.278, dan Indonesia 1.939, ini secara moving average. Secara kasus harian per 3 Juli, Indonesia ada 1.614 kasus, dan kita lihat bahwa kasus tersebut tentunya masih di bawah daripada positivity rate WHO yang di 5%. Nah, kalau dilihat reproduksi efektif di luar Jawa-Bali, Sumatera masih 1.08, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi 1.1, 1.11, dan Maluku-Papua 0.99. Kalau dari segi kasus secara nasional, 1.614, Jawa-Bali masih mewakili mayoritas atau 95%, yaitu 1.579 kasus, sedangkan luar Jawa-Bali 35 kasus atau 4,07%. Nah, kalau kita lihat dari kasus harian tertinggi di luar Jawa-Bali adalah Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara, masing-masing 77 dan 67. Dan berikutnya tentu terkait dengan capaian vaksinasi, ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, untuk terus juga dinaikkan. Nah, khusus untuk luar Jawa-Bali yang masih di bawah 50%, itu ada di Maluku, Papua Barat, dan Papua untuk dosis kedua, dan rata-rata dosis ketiga masih di bawah 20%. Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Nah, khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa-Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai dengan 1 Agustus, yang terdiri dari 385 kabupaten kota itu di level 1, dan hanya 1 di level 2, yaitu Kabupaten Sorong di Papua Barat. Nah, selanjutnya tadi juga kami laporkan terkait dengan penanganan COVID-19 PCPEN. Nah, realisasi untuk penanganan kesehatan Rp28 triliun atau 24%, tentu ini beberapa hal yang sudah dilaksanakan, antara lain klaim pasien, insentif nakes, insentif pajak kesehatan, dan dana desa untuk COVID-19 ini seluruhnya sudah dilaksanakan. Dan kemudian untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp58,9 triliun atau 38% dari pagunya. Nah, ini antara lain untuk PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, bantuan penegang kaki lima warung dan nelayan, juga kartu prakerja, berusaha Rp5,6 triliun untuk Rp1,57 juta peserta. Dari sisi penguatan pemulihan ekonomi, kita sudah realisasikan 17% terdiri dari program padat karya, para wisata, ketahanan pangan, kawasan industri, dan dukungan UMKM. Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya. Jadi saya mau monitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan, itu aplikasinya, barcode-nya ada, tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan. Nah, ini yang saya pikir sudah menjadi catatan, dan juga di, yang utama kan ke mal, ke restoran, sekolah, bioskop, dan yang lain, itu harus tetap diperketat, dan apabila di luar pun, kalau jaraknya dekat, itu silakan menggunakan masker. Tambahan, Satgas sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa untuk kegiatan keramaian, itu wajib dosis ketiga. Jadi dikaitkan dengan izin keramaian. Kemudian yang berikut juga tadi Bapak Presiden mengingatkan, bahwa aplikasi peduli lindungi untuk di berbagai tempat, untuk tidak di, untuk terus diperketat, jadi tidak boleh kendor, karena beberapa tempat termonitor agak kendor. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi, jadi pandemi belum usai. Nah, oleh karena itu, ini pertaruhan Indonesia, agar tadi seperti Pak Menkes mengatakan, kita tahan untuk enam bulan ke depan, karena sekarang kasusnya sudah hampir 80 persen, sudah kasus PA4, PA5. dan tadi disampaikan bahwa serologi itu menjadi penting untuk memonitor tingkat kekebalan dari masyarakat. Demikian, terima kasih.